Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Para mahasiswa yang berbahagia Yang saya cintai Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita memasuki partemen yang kedua Mata kuliah Manajemen strategi Dengan dosen Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM Oke mahasiswa yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Akan kami sampaikan tentang materi Tipologi strategi Apa yang dimaksud Tipologi strategi Tapi akan saya jelaskan tentang Klasifikasi strategi dahulu Di sini Klasifikasi strategi Ini berdasarkan hirargi Organisasi Ini ada Yang pertama Yaitu Strategi korporasi Atau yang disebut corporate strategy Terus ada lagi Strategi unit business Atau yang disebut unit business strategy Ada lagi di sini Adalah strategi fungsional Atau fungsional strategy Ini berdasarkan hirargi ya Kalau berdasarkan tingkat tugas Ada strategi generic Atau yang disebut generic strategy Terus yang selanjutnya adalah Strategi utama atau indo Atau yang disebut grand strategy Terus ada lagi strategi fungsional Atau yang disebut fungsional strategy Oke Tapi kali ini yang paling menarik Para mahasiswa Setelah saya telah Ini adalah Strategi yang dilakukan Atau yang dibahas oleh Porter Guru besar di Harvard University Yaitu tentang Generic strategy Apa yang dimaksud dengan Generic strategy Nanti yang lain bisa Anda bisa baca ya Dengan buku-buku bacaan tadi Oke Apa yang dimaksud dengan Strategi generic Strategi yang diketahui secara umum Dan dapat diterapkan pada Berbagai bentuk industri Dan ukuran organisasi Jadi strategi ini Bersifat fleksibel Mau digunakan perusahaan besar Bisa Mau digunakan perusahaan kecil Juga bisa Ini sangat Apa itu Fleksibel sekali Ini yang dikembangkan oleh Tadi ya kami sampaikan Guru besar dari Harvard University Porter gitu ya Oke Terus berikutnya Saya jelaskan di sini Yaitu tentang Macam-macam dari Strategi generic Strategi generic Ini ada tiga Yang pertama adalah Strategi kepemimpinan biaya Yang kedua adalah Strategi diferensiasi Dan yang ketiga adalah Strategi fokus Ya Ini bisa Anda baca ya Strategi kepemimpinan biaya Itu adalah Produk standar dengan biaya murah Sehingga mampu Menangkan persaingan Nah ini Dengan menekan kos Asalkan produknya Laku Asalkan bisa Menguasai Pangsa pasar Asalkan mendapatkan Pelanggan yang banyak Nah ini namanya Strategi kepemimpinan biaya Begitu Dijual murah Dijual murah Tidak masalah Yang penting Pelanggannya banyak Konsumennya banyak Begitu Nah ini adalah Strategi kepemimpinan biaya ini Adalah paling cocok Adalah Dipakai oleh Perusahaan-perusahaan Yang pertama Mempunyai brand image Yang negatif Yang kedua adalah Perusahaan yang memproduksi Produk-produk Baru Atau dikatakan adalah Perusahaan pendatang baru Nah ini sangat cocok sekali Jadi Satu Bisa digunakan Strategi kepemimpinan biaya ini Adalah Perusahaan pendatang baru Yang kedua adalah Perusahaan yang mempunyai Brand image Yang negatif Gitu ya Salah satu contoh Brand image Yang negatif Ya Tidak semuanya Negatif Ini salah satu contoh Yaitu Perusahaan asuransi Ya Tidak semuanya Perusahaan asuransi itu Punya brand image Negatif Enggak Ini salah satu contoh Jadi Perusahaan brand Asuransi itu Rata-rata Mempunyai brand image Yang negatif Satu contoh Ya kan Satu contoh apa Umpama saja Di antara mahasiswa Ada yang menjadi pegawai Asuransi Masuk ke kantor STI Di situ Ada dosen Ada karyawan Mungkin ada Bapak pimpinan Anda mengatakan Selamat pagi Bapak Saya mau Berjumpa dengan Bapak Ada ditanya Anda Dari mana Dek Dari perusahaan asuransi Oh yang lain saja ya Belum ngomong aja Sudah diusir gitu Karena apa Karena mempunyai brand image Yang negatif Ada lagi Yaitu Perusahaan Yang memenai dengan Multi level marketing Multi level marketing itu Kalau Dipresentasikan Wah Ini profitnya luar biasa Tapi Kalau Anda masuk Mencari satu Orang saja Satu pelanggan Itu juga sulitnya Setengah mati Karena apa Itu karena Brand image Yang negatif Banyak sekali lah Suatu produk Maupun perusahaan Yang mempunyai Brand image Negatif Nah bagaimana Cara memasarkan Ini dengan menggunakan Strategi kemendian biaya Atau perusahaan Atau rumah sakit Yang dulu Collapse Begitu Collapse Langsung Dilakukan Suatu Perubahan Organisasi Kepemimpinan Langsung Cara memasarkan Menggunakan Strategi kemendian biaya Ini terbukti Di daerah saya juga Akhirnya laris Sampai Pada puncaknya Sampai rame sekali Suatu rumah sakit Ini ya Jadi sekali lagi Pak mahasiswa Kalau mempunyai Suatu produk Yang baru Atau brand image Yang negatif Tidak dikenal Di masyarakat Ini adalah Strategi kemendian biaya Adalah salah satu Alternatif Bisa digunakan Yang selanjutnya adalah Strategi diferensiasi Artinya Produk unggulan Sehingga konsumen Mau membayar mahal Wah luar biasa Ini berarti Sudah punya nama Nah ini STIE Surakarta ini Akan menuju Kepada ini Pada strategi Diferensiasi Jadi semuanya Ada unggulan Di sini Ya kan Management Ada management Digital Ya kan Dan sebagainya Itu kan luar biasa Jadi kalau produk itu Sudah Dimaui Atau sudah Disenangi oleh konsumen Oleh pelanggan Mau bayar berapa aja Enggak masalah Kalau mungkin di sekolahan TK Sampai SD SMP Ini Kalau di Solo Saya melihat Seperti Perguruan Islam Al-Azhar Ya Itu Mahal itu TK mahal Lebih mahal Daripada TK SD Dan sebagainya Karena apa Dia mengutamakan produknya Mengutamakan produknya Bayar mahal gak apa-apa Karena produknya Sudah dijamin bagus Suatu contoh Ada komuniti Dari Indonesia Yang disukai oleh Orang Timur Tengah Yaitu produk Namanya Kopi Luwak Kopi Luwak ini Oleh Apa itu Oleh orang-orang Timur Tengah Senang sekali Karena lezat Mungkin Satu kilonya Bisa mencapai Hampir dua jutaan Itu ya Karena Prosesnya Sangat rumit sekali Ya masih Saya bisa melihat Bagaimana proses Pembuatan Kopi Luwak Itu Biji dimakan oleh Luwak Ternyata Hanya kulitnya Bijinya Ditelan Nah Di dalam perut ini Terjadi suatu Fermentasi yang luar biasa Menciptakan suatu Rasa Lezat dan keharuman Begitu keluar Ya kan Dari pintu yang paling belakang Itu Biasanya Terjadi Pro dan kontra Dari komunitas musim Itu halal atau haram Kan gitu kan Ada yang mengatakan Haram Dengan dalil Sesuatu yang keluar Dari pintu belakang Diukumi najis Mau masak najis Mau dimakan Hukumnya haram Ada yang mengatakan Halal Karena apa Yang keluar itu Adalah biji Itu bukan najis Tapi muntah najis Muntah najis itu artinya apa Barang suci yang kena najis Kalau sudah dibersihkan Hilang bau rasa Dan warnanya Sudah suci kembali Nah itu mau Diproses berikutnya Halal Ini termasuk juga Fatwa dari Majlis Ulama Indonesia Termasuk juga saya Kalau pendapat yang pertama Sesuatu yang keluar dari Pintu belakang itu Haram Kalau begitu telur ayam itu Juga haram Padahal setiap hari Kita hampir makan telur ayam Iya kan Terus selanjutnya Madu Dari tawan itu keluar Dari pintu belakang Ya haram dan sebagainya Makanya kalau saya Pendapatnya adalah Bisa di logika hukum Pendapat yang kedua Halal Itu kalau di Apa itu Dijual di Timur Tengah Luar biasa Iya kan Sampai orang Arab mengatakan Ini kopi apa Kok enak sekali Akhirnya Guide Indonesia itu Menceritakan Akhirnya orang Arab Mengatakan begini Oh ini kalau di Arab Namanya Kofi kal yak ruju Min suli Di luar Katanya gitu Ini karena Lezatnya yang luar biasa Oke jadi Walaupun harga Dua Tiga juta Enggak masalah Karena Adalah Kualitas produknya Yang Sangat enak sekali ya Terus yang selanjutnya Adalah strategi fokus Konsentrasi pada Segmen pasar tertentu Menghindari persaingan Jadi begini Strategi fokus itu digunakan Oleh perusahaan Yang kalah bersaing Kalah produknya Skal kalahnya kalah Tapi pengen masih hidup Gitu Ini suatu contoh Pak Masa aja Perusahaan PT Rokok Kerbau PT Rokok Kerbau itu Jahat tahun 80an Wah itu Masya Allah Saya masih kecil Dengan hiburan Yaitu orang Cebol Kalau Orang Gerdil Apa namanya Orang pendek itu Menari-nari Pakai topeng itu Orang satu kampung Datang semuanya Ayo silahkan Dengan membeli Satu srop Gratis Satu Itu lah Laris itu Tapi sekarang Kalah bersaing Dengan rokok-rokok Yang lain Ada Jarum Ada Bentul Ada Kansas Apalagi Produk-produk Yaitu rokok-rokok Asing Tapi Saya lihat Bahwa PT Rokok Kerbau Menggunakan Strategi fokus Artinya ada Dia Apa itu Dah mengerti Kalah bersaing Dia Memfokuskan Suatu segmen tertentu Siapa segmen tertentu Yaitu komunitas Orang-orang tua Kalau anak muda Enggak seneng Orang-orang tua Di mana Ada banyak orang-orang tua Itulah Merokok Kerbau Ada Jadi Dia memposisikan Mempertahankan Pangsa pasar Yang sudah Dia kuasai Segmentasi tertentu Dia kuasai Dia pertahankan Dan dia Menghindari Suatu persaingan Nah inilah Namanya Strategi Generic Model porter Ada tiga komponen Tadi Oke Sekarang berikutnya Adalah tentang Strategi Generic Model Willen Dan Hangar Ini ada Strategi Ekspansi Ada Strategi Stabilitas Ada Strategi Penciutan Itu ada Apa itu Hampir sama Kalau Strategi Ekspansi Penambahan Perlusan produk Pasar Ada Memperluas Pangsa Pasar Kalau Strategi Stabilitas Adalah Tidak ada Penambahan Produk Artinya Hanya Mestabilkan Yaitu Produk Yang sudah ada Pangsa Pasar Yang sudah ada Apa itu Strategi Pemasaran Yang sudah Dilakukan Selanjutnya Strategi Penciutan Pengurahan Produk Pasar Atau Fungsilahnya Posisi Menurun Coba Dampak Dengan Pandemi COVID-19 Mana Perusahaan Yang tidak Kena Imbasnya Satu-satunya Perusahaan Untuk Masih Bisa Bertahan Yaitu Dengan Strategi Penciutan Katakanlah Memperkerjakan SDM Dalam Satu Minggu 6 Hari Ini Bisa Dikaru Memang Produknya Dan Pemasaran Sangat Sulit Yaitu Dengan Mengurangi Jam Paling Nanti Penghasilnya Berkurang Tapi Tetap Masih Bisa Bertahan Jadi Masa Pandemi Ini Adalah Strategi Yang Paling Jitu Pun Juga Sulit Untuk Dikembangkan Paling Banyak Adalah Menggunakan Strategi Penciutan Terus Ada Lagi Model Fred Yaitu Ada Strategi Integrasi Strategi Intensif Ada Strategi Diversifikasi Dan Strategi Bertahan Ini Kalau Fred Itu Sama Dengan Tadi Penciutan Melakukan Tindakan Penyelamatan Masa Kayak Begini Hanya Penyelamatan Udah Gitu Terus Ada Lagi Strategi Induk Atau Utama Ini Adalah Penjabaran Yang Lebih Operasional Dari Strategi Generic Lebih Teknis Lagi Pada Suatu Pelaksanaannya Terus Ada Lagi Disini Porter Juga Menjelaskan Dimensi Strategi Persaingan Ada Cara Menentukan Strategi Dan Penentuan Strategi Menurut Daur Hidup Product Atau Yang Disebut Product Life Sikal Ini Adalah Banyak Yang Dikemukakan Oleh Porter Jadi Para Masiswa Pada Tipologi Strategi Ini Hanya Satakan Kepada Strategi Dan Yang Paling Populer Ada Yang Disampaikan Oleh Porter Oke Masiswa Saya Kira Cukup Sampai Jumpa Lagi Dengan Acara Dan Kelombang Yang Sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh